bismillahirrahmanirrahim baik sudah sekalian kita akan mencoba melakukan docking molekul menggunakan program swiss dock secara online biasanya dalam docking molekul ya kita bisa juga menggunakan program auto dockvina yang sangat populer begitu ya tetapi saya memilih yang agak mudah saja bagaimana saya menggunakan program docking secara online yang disediakan di website swiss dock baik kita coba masuk ke swiss dock oke kita masuk saja ke swiss dock setelah kita apa googling ya kita searching ada swiss dock masuk disini ini adalah website nah ini ada beberapa kalau ingin mendalami juga ini beberapa bisa dibaca ada home ada target database ada sub-bait docking nanti yang kita gunakan itu ini ya sub-bait docking ada comment line access dan lain sebagainya nah ini bisa dibaca-baca dulu nah untuk melakukan docking berarti kita harus submit ke sini di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana kita mempreparasi ya enzim atau protein dalam hal ini sebagai reseptor ya dan juga ligan akan kita siapkan untuk docking kebetulan di swiss dock ini ya coba kita lihat ya data yang diminta ya kita ada dua alternatif disini misalnya kita bisa langsung searching ke pdp kode yang ada tetapi resikonya tadi kan belum dibersihkan ya tingkat kegagalan dockingnya bisa jadi cukup besar oleh karena itu kita preparasi nah kemudian ligan ya ligan ini ada ada juga kita dimasukkan diminta diminta dimasukkan ligan yang ada disini kita bisa juga searching ya ini di beberapa website yang ada atau kita diminta untuk mengupload file ini untuk untuk enzimnya atau protein untuk ligan baik karena tadi saya sudah mempersiapkan protein dan ligan maka saya akan upload nah perhatikan ya file yang yang diminta oleh swiss.doc ini dalam format pdb atau format cham ya kebetulan tadi yang sudah saya buat adalah format pdb ya ini saya cari saja use file ya tadi saya kebetulan ininya disini ya tadi saya beri nama 1 urm ya dari 1 urm nah ini adalah nama file tadi yang sudah saya siapkan di video sebelumnya tadi bahwa enzim atau protein ini sudah saya persiapkan untuk docking saya klik saja open nah ini sedang terjadi proses uploading ya dari protein tadi yang kita dapatkan ke swiss.doc nah ini berarti sudah sukses jadi kalau ada ada cawang warna hijau berarti sudah sukses nah sekarang saya ingin mengupload yang ligannya ya baik ligannya saya upload tadi saya nah untuk ligannya itu diminta dalam format mall 2 atau cam nah tadi sebetulan saya sudah bikin juga dalam format mall ya kita saya cari saja tadi namanya adalah vitamin C nah ini ada 2 tadi saya buat dalam format idb dan format mall ini kebetulan yang mall yang saya gunakan saya klik saja kita tunggu sedang proses uploading saya sekalian swiss.doc ini cukup mudah bagi pemula bagi orang yang yang tidak bergerak di bidang algoritma yang detail-detail ini cukup saya inginkan nah setelah ini berarti ini sukses enzimnya sukses kita upload dan ligannya juga sukses kita upload kita beri nama saja disini misalnya 1 URM versus saya biasa memilih nama seperti ini tadi ligannya adalah vitamin C jadi namanya itu saya beri nama 1 URM ini adalah enzim antioksidan atau kalau saya kasih nama misalnya disini enzim antioksidan sorry ini salah berarti tidak boleh ada ini ya enzim antioksidan ya ada harus garis bawah kamu ini kemudian kita diminta untuk masukkan email ini saya masukkan email saya dan saya klik start docking nah setelah sekalian apakah docking kita sukses atau tidak maka kita bisa cek email kita saya coba masuk ke email saya yang tadi saya gunakan saya coba ke email saya apakah proses ini sudah masuk nah ini berarti ada masalah ini gitu ya internal error ada proses tapi apakah proses itu masuk atau tidak coba kita lihat ini berarti dockingnya ada masalah nah tetapi ternyata proses docking berjalan ini ada masuk di email saya bahwa dari SwissDoc job saya tentang 1 URM enzim antioksidan versus vitamin C sedang berjalan ini menunggu beberapa waktu bisa 15 menit bisa 20 menit bisa 1 jam 2 jam bahkan bisa sampai 24 jam maka kita akan mendapatkan hasil nanti ada pemberitahuan coba kita lihat seperti apa namanya pekerjaan saya sebelumnya perhatikan misalnya disini job dengan kode ini sudah selesai terminative jadi job dengan ini sudah selesai berarti kita tinggal membuka membuka apa namanya hasil yang tadi sudah ditunjukkan disini ini berarti proses sedang berjalan dan kita sedang menunggu sedang menunggu ini tidak bisa diberitahukan disini di switch dock tetapi kita tinggal menunggu saja bagaimana kita mengetahui docking ini selesai atau belum nanti muncul di email saya email kita jadi email yang tadi kita gunakan akan muncul pemberitahuan bahwa docking sudah selesai seperti ini misalnya ini pemberitahuan dari swiss dock wawah job ini sudah selesai sekarang saya coba ini pekerjaan saya beberapa hari yang lalu saya coba disini saya buka nah sudah sekalian ini ada pemberitahuan bahwa pekerjaan docking yang dilakukan sudah selesai dan hasilnya outputnya bisa dilihat disini ini ada klik saya klik disini kita tunggu saja dia sedang memperlihatkan hasilnya proses ini adalah hasil dari misalnya ini kemarin saya mendocking enzyme dengan kode 1w 8 9 e-trans ini kode yang saya punya itu dengan 9 hexa decan watt kalau tidak salah nah sudah sekalian inilah hasil yang kita dapatkan ini adalah gambar protein hasil docking dan ini adalah hasil docking jadi misalnya disini ada cluster 0 1 dan selusnya kemudian ada elemennya jadi 0 0 itu ada 0 1 0 dan seterusnya jadi kodenya dimulai dari 0 nah disini ada dua tampilan energi ini biasanya sering dipakai dalam publikasi yaitu pertama adalah full fitness jadi ini adalah energi dimana terjadi ikatan yang lebih bagus jadi makin negatif ini berarti full fitness makin makin bagus perhatikan disini ada min 952,20 kilokalori per mol jadi energinya seperti makin kecil ini makin minus yang kedua adalah estimasi delta G di beberapa jurnal ada juga yang hanya mencantumkan estimasi delta G ini saja karena ini sudah cukup penting secara sekalian perhatikan bahwa ini kita bisa lihat ke bawah kita scroll ke bawah barangkali ada data yang lebih negatif lagi misalnya disini min 7,68 coba kita bandingkan dengan tadi ini adalah min 7,11 ternyata di klaster yang lain itu ada angka delta G lebih kecil nah secara kita bisa memilih ini misalnya kita klik kita klik berarti kita munculkan disini nah ini adalah posisi ligan dan dan enzim kita bisa munculkan disini ini ini berarti energinya yang paling minus kalau full fitnessnya tidak masih ada perbedaan tetapi di delta G itu bisa yang paling kecil yang paling bagus tentu saja adalah kalau full fitnessnya ini paling negatif delta G paling negatif juga tetapi ada juga ada peluangnya seperti ini kalau kasus seperti ini itu tergantung dari kita mana yang kita gunakan untuk menentukan yang kita pilih interaksinya itu kalau seperti ini saya biasanya memilih yang paling kecil ini adalah klaster 5 di elemen 0 penampilannya seperti ada di samping ini penampilannya seperti ada di samping kemudian kita bisa menonload ini kita biasanya job kita tadi kita copy dulu ini kita beri nama nanti kita copy dulu ini kita download hasilnya oke jangan lor nah ini ada sini ini kita beri nama kita beri rename kita paskan kita copy pas ini ini kejulan sudah ada di atas nama ini saya beli koordinat 2 nanti untuk tanda bawah ini nanti yang akan saya baca nah serta sekalian ini adalah hasil dari docking kita menggunakan SwissDock nah disini ada beberapa tampilan perhatikan misalnya kita ingin menampilkan disini ada target ini adalah protein tadi yang kita ini kan kita bisa buka ini dalam format PDB berarti kita bisa buka dengan si merah seperti video sebelumnya begitu ya saya coba saja misalnya saya buka ini saya klik nah saya sudah memunculkan apa namanya gambar dari enzim yang kita pakai untuk docking ini saya bisa formasikan bentuknya kalau saya menggunakan bentuk warna seperti ini baik ini saya simpan dulu saya ini kan nah kita kembali ke sini tadi bagaimana membaca hasil docking ini perhatikan disininya ada beberapa yang lain ada file-file yang lain kita bisa munculkan tadi misalnya saya kembali ke sini ini adalah cluster 5.0 dengan 7 min 7.68 kilokalori per mole kalau ini yang saya pilih maka ligan ini nanti yang akan saya cari coba kita kembali lagi ke sini saya munculkan ini perhatikan ini adalah data pdb tapi cluster cluster tadi semuanya ini banyak sekali saya klik kanan saya coba view supaya muncul filenya oke saya besarkan ini adalah yang cluster 0 elemen atau ranking 0 ini main 7.11 tadi ini adalah data yang lengkap yang ditampilkan dalam format pdp kalau kita misalnya ingin memanfaatkan semua data ini kita bisa disini ada energi keseluruhan ada full fitness delta G solvasi dan lain sebagainya polar non-polar dan sebagainya sangat lengkap biasanya di dalam doping yang kita tampilkan di full fitness ini dan delta G yang ini ini atau ini oke tadi saya memilih yang 5,0 berarti kita cari dulu ini 0,0 kebetulan kita cari dulu yang 5,0 kita cari yang 5,0 oke masih terlalu kelebihan 5,8 ini 5,5 5,0 nah perhatikan secara sekalian ini 5,2 ya 5,0 ya nah eh ini adalah format PDB ya jadi ini adalah mulai dari sini ya yang ini kita tandai di sini nah ini dan seterusnya sampai di bawah ini ada terminalnya ya nah ini adalah 5,0 nah ini adalah ligan ya yang tadi eh klasternya itu 5 dan elemennya 0 maka ini saya copy ya saya ingin menampilkan ligan ini nanti di enzim tadi yang atau target tadi yang sudah ini oke saya di sini ini saya klik kanan saya copy kemudian saya pindah ke ke nopet oke nah ini saya beri nama perhatikan ini ya ini tadi ya 5,0 ini saya beri nama ligan ligan vitamin C ya posisinya adalah 5,0 ya energinya misalnya saya ingin cantamkan disini adalah 7,6,8 ya min 7,6,8 7,6,8 ini saya kasih kode saja supaya nanti kita bisa melihat ya nah ini harus kita simpan dalam format pdb nah baik ini perhatikan saya saya simpan di desktop ya di hasil ducking ya disini saja kemudian ini sudah dalam format pdb berarti saya simpan oke saya kembali ke nah ini berarti proses ini sudah selesai ya saya ingin menampilkan ya bagaimana ini saya tutup ya sekarang saya ke sini ya ke enzimnya itu kemudian saya mencoba memunculkan tadi saya membaca open ya tadi di saya di hasil ducking tadi ya itu ada yang namanya ligan kenapa tidak muncul ya sebentar saya cari buisi ligan vitamin C tadi ya saya cari L C K L L L vitamin C nah ini ligan vitamin C ini ya ligan vitamin C 5.0 oke saya open nah secara sekalian ini adalah tampilan tadi ya yang tadi yang digambang itu sekarang tidak lebih bagus ya ternyata vitamin C diikat oleh enzim pada sini nah proses ducking kita sudah selesai ya nanti selanjutnya kita akan melakukan analisis hasil ducking ini bagaimana kelanjutannya selamat mencoba ducking dengan swiss duck terima kasih selamat